Dan makanya dari sejak pandemi covid, kemarin banyak yang stress barulah mereka tersadarkan Selamat datang, selamat datang di Indonesia Oh, terima kasih, terima kasih Saya akan berjumpa di Indonesia Selamat datang, saya banyak Oke, selamat datang semuanya di Podcast Patria kali ini Yeay Satu itu nama budaya, nama saya Elvira Dan hari ini saya ditemani oleh koho saya dan juga narasumber yang sangat luar biasa Mari kita perkenalkan dulu Perkenalkan satu nama budaya, perkenalkan saya John dari Patria Jakarta Barat Untuk akan menemani Elvira untuk ke 30 menit ke depan Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa Jauh-jauh datang ke Jakarta buat ke potpad kita kali ini Buat penggiat meditasi mungkin sangat kenal ya sama koko yang satu ini Baiklah kita langsung aja perkenalkan narasumber kita kali ini Silahkan ko Tadi perkenalkan nantinya Oke Oke Lalu misalnya Johan Bisa dimana Johan aja Oh Johan aja Bro, kok Apa yang gimana? Bro boleh, kok boleh Om juga jangan nih Oke, baik-baik Oke, kalau misalnya Saya kenal koko Johan sebenarnya itu udah Setahun atau lebih Setahun lebih Itu kenalnya dari awal itu dari Media sosial Sia lihat dia sering bahas tentang meditasi Terus Terlihat lah Kita ikut lah Kayak Semi-raternya Dari yang Yang di Dini samanya Sehingga terjadi lah Saya beli bajunya ini sih Eh putar ke belakang Nah Keren ini Baru-baru udah endorse Nah Kalau saya kenal koko Johan tuh Dari channel GoMindful.id Dan sudah Pernah nonton beberapa video dari Taste of Truth juga Terutama dengan yang Eh Pak Adi Wegunawan Sangat luar biasa kok Ontop sekali Nah Kok boleh sedikit cerita gak kok Tentang kesibukannya sekarang Apa sih Ya Sekarang kesibukannya Masih di Batu saya Saya masih stay di Batu Ini ke Jakarta hanya Karena ada urusan lain sebetulnya Sekaligus juga Teman-teman patria ngundang nih Oh Tapi di Batu saya satu Itu masih Ngurus Daman Dipak Medicine Center Itu yang sebetulnya utama sebetulnya Sebetulnya Kedua saya jadi staff pengurus di Kertarajasa Saya di bagian website dan sosial Media Oh Yang ketiga saya diminta Tahun ini Di semester ini Ngajar Bahasa Pali Oh Luar biasa Ya Kemudian saya lagi Ada juga beberapa kerjaan Dengan teman-teman Yang Informal lah Diluar dari STABK juga Kemudian saya punya Youtube channel GoMindful.id Dan juga Platform GoMindful sebagai ruang meditasi Itu yang lagi saya kembangkan Nah ini salah satu saya datang ke Jakarta Juga Pengen untuk ini Develop itu Dengan teman-teman yang ada di Jakarta Luar biasa sekali ya Walaupun quelque福 mane Menurut kita Uplmist yang sangat luar biasa ya Buat Ciao Johar Itu luar biasa Luar biasa sekali Wah Nah kita langsung ke Seksi selanjutnya itu kita mau kenal tentang mindfulness kita kan mau tentang mindfulness ini sangat viral ya di kalangan semua kalangan, pemuda, orang tua, bahkan anak-anak pun juga kayaknya udah dikenalin meditasi nah itu kenapa sih kok menurut kokoh, kenapa bisa se-viral gitu sampe enak muda ya, saya kira pengikutnya ayah-ayah aja gak hapsi sekarang gak sih, mindfulness itu kayak terkenal apalagi kaitannya sama mental health, itu kayaknya mindfulness penting banget tapi satu poin kalau dilihat dari sosiologisnya ya orang kita itu selalu ngikut dengan apa yang ada tren di luar ya betul, betul, betul ibarat itu tren mental health itu lagi naik dan sebetulnya sudah naik kemarin saya abis lihat websitenya, mental health retreat itu begitu banyak dan bahkan jutaan bayarnya nah saya selalu yakin bahwa Indonesia itu selalu mengikuti dengan tren yang di luar jadi mungkin udah lima tahun terakhir disana sudah hype, sekarang baru mulai nah makanya dari sejak pandemi covid kemarin banyak yang stress barulah mereka tersedarkan ya betul, betul, kayaknya pas covid itu masih lagi naik-naiknya tentang meditasi ya lagi naik-naiknya meditasi ya betul, betul kalau istilah mindful ini kan kaitannya sama meditasi menurut kok tuh sama gak sih, mindful itu apakah harus meditasi atau bagaimana? ya kalau saya sih bilangnya mindfulness itu ada dua ya mau yang modelnya formal dan informal formal itu betul-betul dia pelatihan mindfulness yang sangat spesifik yang pasti itu adalah meditasi ya pasti meditasi, duduk-duduk dan jalan kemudian juga seperti misalnya daily activities yang memang dalam kondisi udah kita setting gitu ya tapi ada mindfulness sifatnya informal dia adalah general mindfulness ada istilah yang namanya general awareness jadi general awareness itu tidak harus kita seperti diam, noble silence, kemudian kita jalan pelan-pelan kita dalam kondisi saat ini ya kalau kita lagi duduk, kemudian mendengarkan satu hal yang positif misalnya itu sebenarnya awareness awareness yang kita sebut sebagai mindfulness dan itu general sifatnya berarti mindfulness itu bisa di setiap kehidupan, setiap kegiatan, semuanya bisa gitu saya selalu senang dengan kata-katanya Buddha itu beliau aja bilang dari semua aspek dhamma yang penting maka mindfulness itu adalah penting di setiap saat setiap waktu gak ada kehidupan kita yang tidak menggunakan mindfulness semuanya harus itu kata-kata Buddha jadi kalau scrolling gitu bisa mindful juga kok hati-hati jadi toxic ya karena ada toxic mindfulness loh ya toxic mindfulness, ah gak apa-apa yang penting kita mindful scrolling tapi yang di scroll itu tidak bermanfaat contohnya gimana kok ada gak? banyak sih boleh kok disebutin aja gak apa-apa ya banyak, misalnya kayak tiktok itu kan contentnya kan sangat random gitu ya kita nanti dalinya, oh yang pentingnya saya mindful lihatnya ah swipe, swipe, swipe terus tapi di saat yang bersamaan gak ada apapun yang berkembang disitu dan gak ada apapun yang negatif yang berkurang jadi team mindfulness itu kalau saya belajar dari buddhist coba dua poinnya yang negatif ini di momen itu dia harus lenyap atau berkurang yang positif yang belum tumbuh dia harus berkembang atau yang udah berkembang dia jadi matang itu intinya dari mindfulness nah kalau kita lagi scrolling kemudian gak ada sesuatu yang negatif yang hilang justru malah berkembang dan gak ada sesuatu yang positif meningkat itu malah dia malah menjadi berkurang dan bahkan gak muncul, berarti disitu adalah mindfulness tidak hadir berarti itu kayak ilesanya muncul tapi apa yang baik-baiknya mundur baik-baiknya mundur nah tapi kan orang sekarang kan pinter-pinter di cari dari ini ini kan mindfulness, tapi itu toxic ya dari tadi kita ngomongin mindfulness kan mindfulness itu sangat erat dan kaitannya sama kehidupan tapi jangan sampai salah kaprah juga menggunakan kata mindfulness untuk setiap kegiatan nah ini halnya sama pemuda sekarang pengguna itu penting gak sih mindfulness buat dia buat misalnya kan erat kaitannya sama dengan mental health tadi kan berarti kan erat kaitan sama dengan permasalahan kehidupan ada yang berpendapat kalau misalnya ada masalah kehidupan kita tuh harus meningkatkan mindfulnessnya itu gimana sih penting gak sih tapi kalau misalnya bisa gak sih itu jadi solusi apakah kalau misalnya bukan apakah ada cara lain gitu tapi tidak tetap menerapkan intisari dari mindfulness di tahun 2000 an itu jaman saya masih kecil-kecil di tahun 2000 an itu attention span kita itu masih sekitar 20-an detik ke atas adanya sampai satu menit jaman sekarang tuh lebih menghenaskan hanya tinggal 7-8 detik itu kurang lagi sama-sama attention span nya ikan mas gitu gak sih ya 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 Tapi itu menunjukkan bahwa attention span yang berkurang itu menunjukkan kita akan sulit sekali untuk menyortir sesuatu yang masuk dalam pikiran kita. Dan semua yang terkait dengan belief atau keyakinan dan kepercayaan kita itu itu kan kalau nggak ada mindfulness, dia nggak bisa tersarik dengan baik. Nah kalau nggak tersarik dengan baik, semua yang negatif biasanya muncul. Ya kalau negatif ini muncul, masuk ke dalam pikiran kita, makanya itu bagi anak muda ya. Sulit banget untuk bisa hidup dengan tenang, dengan damai. Saya sampai waktu itu pernah ya sama Bande Santajito dan satu lagi ada dosen, dia bilang, itu anak-anak untuk bisa fokus itu selama 10 detik aja itu sulit loh. Pikirannya itu mudah mengembara. Tapi Bande bilang, kok bisa sulit begitu ya? Ya betul kita meditasi nggak mati nafas masuk, keluar satu menit, dua menit, setengah jam kayaknya oke-oke aja. Ini menunjukkan bedaannya tuh gap-nya tuh jauh banget. Antara orang yang betul-betul bukan meditator juga ya, tapi orang yang rutin bermeditasi, dengan orang yang tidak pernah bermeditasi gap-nya jauh banget. Dan itu sangat berdampak kepada kesehatan mental mereka. Apakah, kalau yang sering saya temui anak muda ya, di beberapa kampus dia temukannya adalah anxiety. Kemudian juga traumatic memory. Itu gua ini yang paling luar biasa. Traumatic memory dia kayak lingkaran sehatan tuh nanti mengondisikan anxiety. Nanti anxiety-nya mengondisikannya muncul lagi yang lebih parah. Terus, muter situ terus. Nah maka anak muda ini, dua-dua ini nggak bisa dilepaskan sih dari kehidupan mereka. Saya pernah ketemu, satu mahasiswa dia bilang kalau seandainya ya, seandainya kita itu nggak depresi itu sudah bagus. Tapi apakah bisa sekarang? Nggak depresi aja udah bagus maksudnya, artinya dia tuh artinya di level yang stress-stress yang agak sedikit akut, bagi dia normal. Berarti itu susah banget buat dia keluarnya itu kan? Susah banget, betul. Selain daripada lingkungan yang memang menekan dia, dia juga nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan untuk bisa bagaimana sih supaya bisa bertahan dengan sesuatu yang sangat menekan itu. Jadi tuh nanti mindfulness ini tuh buat mereka tuh nanti mengatasinya bisa nggak sih? Bisa, bisa. Caranya gimana sih? Caranya gimana ya? Caranya kalau di kita kan ada latihannya ya. Latihannya ya seperti ada dua sih. Masalah-masalah mental itu bisa diatasin dengan dua cara. Yang pertama, kita harus fokus dengan satu hal. Hal yang muncul lainnya itu diabaikan. Karena itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang kedua, itu adalah kalau kita udah punya kemampuan untuk bisa fokus, bagus gitu ya. Sering latihan. Itu bisa diperhatikan sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ya dia hanya sekedar fenomena. Kalau orang-orang yang terakhir bilang, ya sing as they are gitu kan. Melihat mereka sebagaimana adanya. It is what it is. As it is mereka ya. Itu bisa dengan dua cara itu. Tapi mungkin nanti kepanjapan, setelah ini kita harus bicara lebih lanjutnya. Oh iya, betul. Seru, seru. Lanjut, sekarang kita udah ngomong tentang pengguna itu penting itu semua kan. Sekarang kita mau belajar tentang Go My Evil itu sendiri. Go My Evil itu sendiri tuh misi dan kedepannya itu bagaimana sih? Ini kan kita tuh sangat aktif ya di media sosial khususnya. Kayak di Instagram sih sale itu. Ada kayak ruang khususnya itu kan yang kayak grupnya gitu ya. Apa sih saya juga kurang tau sih. Yang broadcast channelnya itu. Terus ada YouTube channelnya juga. Ya YouTube channelnya juga. Boleh cerita sedikit dulu kok tentang asal-usulnya gimana sih? Iya, asalnya dulu deh asal-usulnya. Kita tuh sebagai budi sekadang-kadang gak punya kepedean gitu ya. Kepedean atau confidence, bukan kepedean tapi confidence. Confidence itu menyampaikan ajaran kita. Saya sering kali dipuji loh sama teman-teman yang mereka belajar Psikologi Barat. Mereka bilang, saya belajar Psikologi Barat ini banyak sekali. Dan juga beberapa sumber sebetulnya ada yang gak relevan. Nah mereka tuh iri dengan Psikologi atau tradisi kontemplatifnya timur. Dia kan Buddhis. Nah tapi orang-orang yang membawakan inilah yang gak ada. Dan orang-orang yang membawakan inilah campaignnya tuh kadang-kadang tidak diterima oleh masyarakat luas. Padahal bagus sekali ajarannya. Dan maka GoMindful itu sebetulnya pengen memfasilitasi orang-orang tuh mau meditasi dimana sih. Jadi GoMindful sebetulnya. Maka tadi ada YouTube channelnya kalau memang mau belajar yang lebih panjang misalnya. Kemudian kalau misalnya mau belajar, ya yang hanya spill-spill aja ya ada Instagram dan TikTok. Kemudian kalau misalnya mau bikin komunitas dimana sih, jadi GoMindful ada WhatsApp community-nya misalnya. Jadi saya tuh pengen memfasilitasi kehidupan orang untuk meditatif, kehidupan orang lebih mindful itu dimana. Jadi GoMindful, GoMindful. Dan honestly tuh saya sendiri loh awalnya. Banyak orang bilang, masa saya menerak ngedit video sendiri? Jadi kemudian ngerekam sendiri? Iya. Mungkin nggak komen sendiri ya. Tapi itu semua saya lakukan sendiri awalnya. Oh iya. Tapi ada struggle-nya loh kalau misalnya komen yang apalah itu ada. Ah itu B aja lah. Oh B aja. B aja. Tapi ada kan? Ada, ada. Tapi nggak separah mungkin yang lain ya. Kalau saya komen negatifnya paling ada komen karena yang non-Buddhis kan. Dia nggak ngerti. Ya paling gundul, gundul gitu kan. Oh itu, itu aku pernah lihat videonya yang, kok kan dulu komen, apa ya baca komennya itu juga. Iya, iya. Tapi nggak sampai dia menjatuhkan kita. Nggak, nggak. Nggak sampai. Oke. Oke. Dan untuk tujuan kedepannya gimana kok? Itu. Kalau kemarin kan saya pikir makanya segmen saya itu hanya untuk mama gitu ya. Ternyata saya sadar bahwa anak muda itu jauh lebih penting juga. Iya. Kalau yang mama itu sebetulnya ya ada figur otoritas yang ngajak meditasi mereka udah jalan. Iya. Tapi anak muda itu nggak bisa. Harus ada role modelnya. Iya. Nah, untuk membuat role model bagi anak muda itu cukup, cukup ini ya. Cukup sulit ya. Sulit. Sehingga saya nggak bisa sendiri. Makasih dengan teman-teman saya. Iya. Sehingga dari teman-teman saya itu mungkin dia punya sesuatu ide dan sebagainya. Saya bisa lebih banyak brainstorming kan. Dari mereka. Nah, mungkin anak-anak muda tuh bisa nanti belajar kedepannya. Karena saya punya visi kemarin saya ada ngobrol dengan satu content creator. Mungkin tau ya Rama ya. Iya. Iya. Kemarin saya ngobrol sama Rama. Sebenarnya saya visinya cuma lima. Sebenarnya impian saya itu adalah kita sebagai Buddhis punya kecukupan secara finansial. Bisa punya kecukupan secara waktu. Dan pikiran juga harus terbebaskan. Jadi Buddhis tuh nggak hanya cukup sampai hura-hura. Kemudian ya sekadar ritual dan selanjutnya selesai. Namun saya punya setidaknya lima kemarin. Yang pertama. Gimana sih cara kita tuh mengencourage anak-anak muda ini untuk bisa betul-betul gain income dan juga revenue tuh yang optimal. Bukan sepanjang-panjangnya ya. Tapi seoptimal mungkin. Sobat itu berguna ke depannya bagi kehidupan dia dan keluarganya bahkan orang lain. Dan di sisi yang lain sehingga dia nantinya ke depan dia bisa punya time freedom. Time freedom tuh penting loh. Penting sekali. Iya. Jadi dia punya time freedom dia bisa punya waktu untuk lebih banyak belajar. Dan dia bisa punya banyak waktu juga untuk praktek. Yang ketiga. Gimana sih caranya membuat campaign supaya orang-orang tuh punya hidup yang lebih mindful. Yang keempat. Ini adalah gimana caranya dia punya spiritual awareness. Bahwa hidup yang mindful tuh nggak stop sampai kita hanya sekedar tahu dan juga sekedar prakteknya doang. Tapi betul-betul harus reach sampai ke sana. Yang kelima. Betul-betul gimana caranya kita bisa menginspirasi anak-anak muda lain. Dari yang kita inspirasi. Kemudian anak-anak yang terinspirasi dari kita. Menginspirasi yang lain. Maka lima visi ini saya pikir harus dengan teman-teman yang lain. Konten kreator yang lain. Kalau saya sendiri mungkin ya karena udah 9 tahun jadi semenira. Agak-agak sedikit kolok ini. Kaku banget itu. Masih berjuang bersama-sama ya. Iya. Saya pikir itu. Maka Buddhist community. Yang nggak tahu lah. Ini idealisme saya aja. Buddhist community itu kalau bisa sih bergabung. Untuk visi yang sebetulnya kita punya lebih besar di depannya. Baik. Intinya berarti semuanya tuh harus bekerja sama. Kita Buddhist semua tuh harus bekerja sama dalam mengembangkan dhamma itu sendiri kan. Menyebabkan dhamma itu sendiri. Khususnya terkait dengan meditasi juga sangat penting kan. Meditasi kan. Sorry ya. Apapun nanti prakteknya ujungnya akan kita mau hidup. Iya. Kan kalau saya mau ekstrim. Agamanya apapun. Ujungnya akan hidup. Iya. Ya ujungnya kan. Bener 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 bener. Kita kan nggak cuma ngomong nanti 10 tahun 20 tahun ke depan. Tapi sampai at the end tuh mau ngapain. Ini saya pikir itu. Sekarang mungkin kita pindah ke sesi selanjutnya. Ya oke. Sesi selanjutnya itu kita ada mini game. Nanti dijelasin sama Elvira lebih rincinnya. Dan mini game nya ada di sini. Ya. Bagi yang tidak menebak tadi ya. Ternyata mini game nya ada di sini. Ayo Ko Johan lihat ini dulu. Yeay. Nah. Jadi di sini ada 12 pertanyaan. Dan masing-masing pertanyaan itu berbeda ya Ko. Dan satu lagi itu ada yang namanya free space temen-temen. Nah jadi di free space ini. Ko Johan bebas memilih. Mau menjawab pertanyaan yang kita sediakan. Atau di skip aja. Karena di bawah sini ada code. Dan bagi yang bisa tebak code nya ya. Nanti mungkin dikasih souvenir kali ya sama Patria ya. Jadi nantikan saja. Komen dulu di bawah. Oke. Nah. Ko Johan silahkan dipilih. Nanti Ko Johan ambil satu. Baca. Jauh sendiri itu. Pulang pun ga diantar ya. Oke ini kayaknya boleh diantar ya. Oke ini boleh diantar ya. Oh boleh diantar. Kayaknya 10. Kayaknya bagus. Boleh. Silahkan dicaput. Baca sendiri ya. Oh iya. Free space. Free space. Oke. Oke. Kok Johan mau jawab atau cari lagi? Ambil lagi. Gitu ya? Iya. Kalau pulang boleh? Jangan. Jangan. Ini tanggal berapa ya? Tanggal. 6. Oke. 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 Pertanyaannya. Oh saya baca dong. Iya. Sorry sorry. Cara menyikapi beda style meditasi dan beda guru. Aduh saya seneng banget malah. Oh iya kan. Saya sangat terbuka dengan guru siapapun. Saya belajar dari berbagai tradisi karena saya pengen gain knowledge banyak-banyaknya. Terakhir saya dikasih buku namanya Joel. Joy of Living. Oh. Itu punya Mingyurin Poje. Itu belum saya baca tapi saya pengen baca. Supaya saya dapat knowledge. Nah terakhir sepuluh hari eh sorry. Sepuluh hari saya praktek sebelum saya lepas jubah itu. Saya praktek dari Bante Utamo. Iya iya. Iya iya. Itu saya praktek dari Bante Utamo. Kemudian saya banyak belajar dari teknik mahasiswa saya. Dan saya juga banyak belajar dari Youtube itu dari tradisi lain. Saya seneng banget malah. Justru semakin banyak itu. Saya justru semakin seneng. Itu membuka awareness tentang mindfulness lagi gak? Ya. Membuka awareness tentang mindfulness. Dan saya juga belajar dari orang-orang yang tidak menjadi biku. Kenapa saya belajar itu semua? Karena saya gak punya campaign apapun. Saya promosikan aja semuanya. Nanti tinggal orang yang cocok gimana? Tapi bisa ya semuanya di. Misalnya yang dipilih. Itu dipilih atau gimana? Kalau udah di kepala saya sih pasti udah dipilih-pilih ya. Oh iya. Oke siap-siap. Tapi selama masih di mata dan di telinga ya kita dengar aja dulu. Biasanya orang kayak susah. Ini disini beda, disana beda. Pusing jadi. Jadi ada kerabuan. Malah-malah. Iya. Iya. Ya begitulah. Tapi yang namanya semua campaign ya. Namanya orang jualan kan bilang kecap saya nomor satu. Oh iya. Tapi semuanya kita terima aja dulu. Nanti baru kita pikirkan mana yang cocok. Oke. Maka saya pernah bikin acara. Sebenernya dulu kan ada yang podcast itu ya. Iya. Saya diprotes. Kenapa sih? Lu undang pembicara-pembicara itu? Ah. Dia bilang gak apa-apa. Sengaja gue undang sebanyak-banyaknya. Supaya orang tau. Supaya mereka tuh gak seperti Hayden Jungs gitu. Tersembunyi. Supaya orang tau bahwa mereka tuh ada. Dan tinggal cocok-gak cocoknya. Terserah kalian. Sepertinya nanti mungkin bisa ada serial yang seperti ini lagi kok. Gitu ya. Iya. Soalnya. Udah laku kolej waktu gak ya? Iya. Iya. Oke kita lanjut ya. Lanjut. Yang atas. Atas, atas. Atas. Oh iya. Yang atas kok. Kayaknya suara jubakan semuanya. Aduh 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 aduh. Tentang yang salingnya boleh jawab cepet aja ya. Yang ada bahasa Thailand kok. Saya bisa nonton film Thailand kemarin. Oh iya. Free space. Pilih satu lagi atau boleh request pertanyaan? Mau apa kok. Saya udah berarti jadi host kayaknya. Ini aja empat ya. Saya pilih satu lagi ya. Oh iya. Eh. Ko Johan prefer Samatha atau Wipasana Bawada. Hmm. Tahun lalu saya seneng banget ngajarin Samatha. Hmm. Tahun sekarang saya udah males banget ngajarin Samatha. Kenapa kok? Nah. Bosan. Sekarang saya mulai ngajarin Wipasana. Oh. Jadi kalau Samatha itu diajar oleh banyak orang. Dan bahkan dia nggak punya teori apapun dia bisa ngajarin. Oh. Tapi Wipasana itu betul-betul dia harus ngerti tentang ajaran Buddha. Hmm. Nah saya kemarin abis ngobrol dengan Dr. Yudi. Dia bilang, saya tuh justru sekarang pengen masuk ke filosofi atau filsafatnya Buddhist yang mendalam. Nah saya terdispirasi dengan itu. Sekarang saya udah punya pengalaman 9 tahun. Saya pikir itulah sebetulnya yang harus saya sampaikan. Jadi saya pengen belajar Wipasana dan ingin sampaikan ke Wipasana kepada orang-orang. Luar biasa kok. Tapi kan ada yang ngomong kalau misalnya Samatha sama Wipasana itu ada tujuannya masing-masing. Yang ada pendapatnya gitu gimana? Ya asik banget nih kalau dipenang di tiktok gitu ya. Tapi oke lah. Menurut saya Samatha itu sangat berguna. Untuk short term gitu ya. Untuk waktu yang singkat dia berguna. Supaya menenangkan. Honestly saya setiap pagi itu menggunakan Samatha. Supaya itu untuk bisa rilis stress, kemudian ketegangan. Itu berilis sekali. Jadi kalau Wipasana ya itu untuk daily life-nya. Dan untuk prakteknya secara formal gitu. Jadi bukan berarti Samatha dan Wipasana itu harus berita satu. Bisa dipraktekin dua-duanya ya kan? Bisa. Any time lah. Oke siap. Oke lanjut. Keputusan selanjutnya. Satu lagi ada berapa lagi nih? Banyak kok terserah. Ini mah semuanya diambil. Oke lima ya. Lima. Oke. Free space. Pilih satu lagi. Oh banyak banget ya. Ya kayaknya kena YX-nya habis deh. Oh iya. Choose me ya. Choose me. Manfaat ikut weekend mindfulness dan Wipasana Revertipedia. Ini bagian promosi enak banget deh. Ayo Pak usilakan. Ini bukan kata-kata saya ya. Tapi ada yang bilang. Kalau di tempat lain itu lebih banyak practical. Practical-nya itu lebih banyak dan lebih dapat. Tapi kalau di media khususnya saya. Khususnya kalau saya membimbing itu saya lebih banyak teorinya. Filosofi dan teori itu yang saya berikan di awal. Itu penting karena pemula itu gak ngerti apa-apa. Khususnya itu gak ngerti apa-apa. Cara dulu dia gak ngerti dan seterusnya. Maka untuk di PDA itu keuntungannya. Oke. Siap. Nantikan saja ya yang mau daftar. Silahkan daftar. Daftar. Nanti pilih bajunya ya. Iya betul. Gak wajib kok. Kenan-kenangan kok. Lanjut kok. Pilih. Oke kayaknya tujuh deh. Tujuh. Oke. Cara mengatasi toxic positivity dalam meditasi. Ya banyak-banyak belajar. Oke. Karena sesuatu yang kita anggap benar sekarang bisa jadi salah. Ya saya pun pasti banyak yang kelirunya. Saya anggap ini udah benar kok. Tapi sebetulnya nanti enggak juga. Makanya saya sekarang lagi belajar di Brawijaya. Saya ikut kelas Psikologi Mindfulness. Untuk saya tahu perspektif apa sih yang belum saya tahu. Dan sebetulnya temanya ada yang sama. Tapi saya dengarkan lagi. Itu dapat angle yang berbeda lagi. Toxic positivity itu muncul karena kita itu sebetulnya bodoh. Iya. Bodoh. Kita enggak ngerti pikiran kita sendiri. Dan kita harus lebih mindful tapi juga harus diimbangi dengan wisdom. Knowledge. Kalau kita enggak punya knowledge. Sesuatu yang bukan racun itu tetap aja. Kita anggap. Kita anggap itu ya ini sebetulnya oke-oke aja lah. Pernah bilang kalau saya itu investigasi Dhamma ya? Iya. Ada istilahnya. Kalau pernah baca Bojangga Parita. Ada Dhamma Wicaya namanya. Dhamma Wicaya. Investigation of Dhamma. Itu penting lah. Oke. Selanjutnya kok. Biar kita reveal dulu posnya. Ada sesuatu di belakangnya soalnya. Oke. Coba yang mandarin ya. Iya. Oke. Jalur seorang Johan Abisarana ke depannya. Harus pakai baju putih-putih gitu ya. Selananya juga putih gitu ya. Tapi saya pikir saya kemarin sudah mulai tentukan. Kayaknya Abisarana itu cocok Johan ya. Johan itu cocok. Abisarana udah meninggal ya. Johan itu cocok kayaknya. Sebenarnya adalah orang yang memberikan edukasi. Tentang meditasi. Karena. Ya bukan tentang apanya ya. Tapi. Selain. Ada beberapa orang yang sudah. Sudah mulai mengerti tentang backgroundnya. Dan juga mulai ada beberapa orang yang dapat manfaat. Itu harus diteruskan. Karena supaya lagi banyak orang lagi yang terinspirasi. Ada satu teman saya datang kemarin ke PDA. Dia punya uang banyak. Umurnya 31. Empat tahun lebih tua dari saya. Dia bilang. Sampai sekarang tuh saya iri dengan Abisarana. Yang punya pengalaman 9 tahun di VR. Di usia muda. Dia gak punya itu. Nah saya pengen 9 tahun tuh. Saya bagikan ke teman-teman sekalian. Jadi kalau spiritual partnya tuh seperti apa sih. Untuk kita ya. Untuk kita. Saya yakin hampir Buddhis. Saya boleh katakan 80-90 persen. Gak tahu spiritual partnya seperti apa. Cuma ngomong aja nih. Banasa pacaya hutu. Banasa pacaya hutu. Ngomong kosok kadang-kadang. Nah itu yang sebenernya. Kampen kedepannya Johan tuh harus bisa. Sampaikan itu ke orang lain. Baik itu tujuannya. Spiritual partnya. Dan juga. Spiritual awarenessnya. Insane. Insane. Udah udah selesai dong ya. Hahaha. Mas kan? Oke. Nah. Karena kita tinggal beberapa menit lagi nih. Kok boleh jawab cepat aja. Mungkin dalam satu kaliman. Nah satu kaliman. Oke. Terima ya. Siapa menurutku Johan dalam mindfulness dan dunia meditasi? Bantu utamu. Oke. Siap. Lanjut kok. Oke. Kalau pikiran kacau boleh gak meditasi? Tergantung. Kalau kacau banget jangan. Kalau masih oke bisa dikendalikan? Boleh. Oke. Makanya kan ada psikiater yang bantu. Secara menis. Oke. Siap kok. Dikombinasikan ya kok ya. Kombinasikan. Tapi kalau kacau banget datang kepedia boleh juga. Oke. Dibantu. Masuk. Misalkan mindfulness menjadi suatu bentuk toxic positivity. Bisa. Sangat bisa. Orang itu bisa merasa sangat baik banget ketika dia udah belajar mindfulness. Dia tuh seperti pisau loh. Pisaunya itu saking tajamnya. Ini mindfulness kita nih. Saking diasah terus-menerus. Dia bisa tajam banget. Iya. Yang diharapkan itu adalah memotong kotoran batin di dalam kan ya. Iya. Tapi yang orang sering lakukan itu memotong yang di luar. Oh. Itu ketika kita punya mindfulness. Kesalahan terkecil orang gampang kita lihat. Mengerikan. Kesalahan terkecil kita kita bisa lihat. Sampai yang detail gitu ya karena mindfulness. Tapi orang lain juga bisa dilihat. Oh. Itu mengerikan. Makanya kalau dibilang kita gak punya wisdom. Sangat judgment tau. Gak. 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 Boleh kaya banget ko untuk Q & A nya. Karena ini sangat seru banget. Kita belajar banyak sekali dari ini. Ini banget sih. Dan sekarang waktunya untuk penyerahan seputir. Ayo. Mana nih. Gitu ya. Gantung. Kita ada si dramatan. Gireמן. Di reveal dalam 3 3, 2, 1 Gini kayak siapa ya? Kayak Ronaldo banget ya? Oke kita boleh foto dulu Kak? Silahkan saya pegang gini aja biar keratanya gimik gimik Oke, terimakasih sekali Oh ini kayak apa merahnya ini? Bryan, Bryan Fast and Furious Ya bener Coworker Coworker Nah sekarang untuk terakhir kita baca dulu Karena sudah ter-reveal quotesnya Agamada Wanga Tentang kesadaran Orang yang penuh semangat selalu sadar Mau di dalam perbuatan memiliki pengendalian diri Hidup selesai dengan damah Dan selalu waspada Maka kebahagiaannya akan bertambah Nah untuk mengakhiri hari ini Jangan lupa dulu kita sebut tempatnya di mana Terimakasih sekali untuk Pusdiklat Si Kadama, Santi Bumi Nah Betul sekali Dan terimakasih juga Terimakasih sekali Ko Johan untuk Sesi yang sangat mencerahkan bagi kita hari ini Dan kita akhiri ya dengan Satu word dari Youtube channelnya GoMindful.id Untuk Take Mindful Steps Lead a Brighter Path Brighter Path Oh iya sorry sorry Oke deh thank you Terimakasih sekali Ko Johan dan terimakasih juga Premirsa sudah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Podcast Patreon Terima kasih